Intro Pemilu legislatif dan pilpres yang merupakan pesta demokrasi 5 tahunan telah selesai dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan pemilihan calon anggota legislatif di Kota Luksumawe juga telah selesai dilaksanakan dimulai dari pemungutan suara di TPS, penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Luksumawe. Begitupun dengan sengketa pemilu telah selesai dilaksanakan sehingga menghasilkan produk demokrasi berupa calon anggota legislatif dan DPD serta presiden dan wakil presiden terpilih. Untuk Kota Luksumawe, sosok politisi dari Partai Aceh, Faisal, menjadi salah seorang calon anggota legislatif yang meraih suara badan tertinggi yang bertarung di Dapil 4, Kecamatan Muara 1, Kota Luksumawe. Dirinya meraih 2.712 suara. Sementara posisi kedua diraih oleh Azhar Mahmud, politisi dari Partai Nasdem dengan perolehan suara sebanyak 2.343 dari Dapil 1, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luksumawe. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua KIP Kota Luksumawe, Abdul Hakim kepada Puja TV. Sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KIP tentang SK KIP nomor 238 tahun 2024, yaitu tentang penetapan calon terpilih DPRK Kota Luksumawe dalam pemilu legislatif di tahun 2024, perolehan suara badan calon terpilih tertinggi itu dimiliki oleh Faisal, sejumlah 2.712 suara dari Dapil 4, Kecamatan Muara 1, yang diusung oleh Partai PA. Selanjutnya, urutan kedua itu adalah Saudara Azhar Mahmud SK dengan jumlah perolehan suara badan sejumlah 2.343 dari Dapil 1, Kecamatan Banda Sakti, yang diusung oleh Partai Nasdaq. Dari Luksumawe, Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.